Pil yang sangat kuat. Leluhur tua mimpi buruk tidak terluka dan luka pedangnya telah sembuh. Feng Wu Chen mengerutkan kening. Luka pedang leluhur tua mimpi buruk telah sembuh. Serangan pedang terakhir Tuan Feng tidak menyebabkan kerusakan apapun padanya. Penguasa abadi kuno Yan Chen mengerutkan kening. Pasti ada hubungannya dengan pil yang diminumnya. Kata Kiyu Bu Fan dengan yakin. Jian Chou menggertakan giginya dan berkata, bajingan tua yang tidak tahu malu. Serangan pedang Feng Wu Chen benar-benar mengerikan. Namun, itu tidak menyebabkan kerusakan apapun pada leluhur tua mimpi buruk. Tidak mudah untuk memiliki kekuatan tempur dan kecepatan yang begitu mengejutkan pada tingkat kultivasi alam dewa abadi setengah langkah. Leluhur mimpi buruk menenangkan dirinya dan berkata dengan suara muram, Namun, kamu tidak bisa mengalahkan leluhur ini hanya dengan kecepatan saja. Oh, apakah begitu? Feng Wu Chen mencibir, sepertinya kamu sangat percaya diri setelah meminum pil dan mendapatkan lebih banyak kekuatan. Selama kekuatanku di atas kekuatanmu, aku punya cara untuk menghadapimu. Bahkan teknik abadi kuno pun sudah cukup. Leluhur tua mimpi buruk berkata dengan percaya diri dengan senyum sinis di wajah tuanya. Begitukah? Feng Wu Chen mencibir dan tubuhnya berubah menjadi cahaya keemasan dan menghilang. Cek cek cek. Kecepatan Feng Wu Chen bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Dalam sekejap mata, tiga luka pedang muncul di tubuh leluhur tua mimpi buruk. Serangan itu begitu cepat sehingga tidak terlihat. Sayangnya luka pedang di tubuh leluhur tua mimpi buruk sembuh dengan cepat. Penguasa jiwa naga, aku sama sekali tidak bisa merasakan seranganmu. Leluhur tua mimpi buruk mencibir. Selain meningkatkan kekuatan, pil itu juga memiliki efek penyembuhan yang sangat kuat. Namun, tidak peduli seberapa kuat pil itu, ada batas waktunya. Feng Wu Chen berpikir dalam hati. Dengan peningkatan kekuatanku, kecepatanku seharusnya tidak kalah darimu. Teknik gerakan bayangan misterius pedang langit dari sekte misterius pedang langit jelas tidak lemah. Leluhur iblis mencibir. Mata tuanya menyipit saat sosoknya tiba-tiba menghilang. Ketika dia muncul lagi, dia sudah berada di depan Feng Wu Chen dan mengayunkan pedang di tangannya. Cepat sekali, Feng Wu Chen terkejut. Ding! Berdengung. Feng Wu Chen segera merasakannya dan segera menghadapinya dengan pedangnya. Dengan suara yang tajam, kekuatan yang mengerikan itu langsung membuat Feng Wu Chen terlempar. Bahkan dengan kekuatan leluhur purba, dia tidak dapat menghalanginya. Perbedaan kekuatannya begitu besar sehingga dapat terlihat sekilas. Ye Qingyu mengerutkan kening dan berkata, tidak bagus. Tuan sedang dalam posisi yang tidak menguntungkan. Kecepatan monster tua mimpi buruk tidak lebih lambat dari seorang penguasa tertinggi, dan kekuatannya bahkan lebih tinggi dari seorang penguasa tertinggi. Dia bahkan bisa pulih dari luka-lukanya. Kata Cu Sitian sambil mengerutkan kening, jelas agak khawatir. Jangan khawatir, tubuh abadi Tuan Besar bahkan lebih kuat. Selain itu, dia memiliki banyak kekuatan yang mengerikan. Bahkan jika monster tua mimpi buruk iblis meminum beberapa ramuan untuk meningkatkan kekuatannya, dia tidak akan dapat mengancam Tuan Besar. Yan Hu berkata dengan dingin. Dia sangat yakin dengan kekuatan Feng Wu Chen. Itu benar. Dulu, penguasa tertinggi memang tidak kuat. Namun, begitu penguasa tertinggi menjadi kuat, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menandinginya. Kita semua harus sangat jelas tentang betapa kuatnya para eksal, kata Gui Su dengan tegas. Ao Zu mencibir sambil mengejek, namun, ada seseorang yang tidak tahu dan bersikeras melangkah ke gerbang neraka. Di hati Yan Hu dan yang lainnya, kekuatan Feng Wu Chen adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Kekuatan monster tua mimpi buruk saat ini seharusnya telah mencapai alam kenaikan. Namun, kesengsaraan surgawi tidak bergerak sama sekali. Dalam hal kecepatan, saya khawatir itu tidak lebih lambat dari saya. Untungnya, saya memiliki teknik hebat seribu ilusi dari Kaisar Agung seribu ilusi. Feng Wu Chen berkata dalam hatinya. Setelah tabrakan hebat itu, rasa sakit yang hebat datang dari lengannya. Suara mendesing. Pada saat ini, sosok monster tua mimpi buruk muncul lagi. Dengan pedang yang sangat ganas, dia langsung menebas kepala Feng Wu Chen. Kecepatannya tidak kalah dengan Feng Wu Chen sama sekali. Kecepatannya memang tidak kalah denganku. Sayangnya, teknik gerakan sekte pedang langit yang mendalam tidak begitu bagus. Feng Wu Chen menyeringai dingin. Ding. Berdengung-berdengung. Wajah Feng Wu Chen tidak menunjukkan rasa takut. Sekali lagi, dia mengayunkan pedangnya. Ketika pedang dan golok itu bertabrakan, Feng Wu Chen terlempar lagi. Tabrakan yang mengerikan itu menyebabkan ruang dunia abadi kuno bergetar terus-menerus. Kekuatan pedang ini bahkan lebih kuat. Feng Wu Chen mengerutkan kening dan berpikir. Dia hampir memuntahkan darah karena kekuatan yang kuat dan ganas itu. Untungnya, tubuh fisik alam kehidupan abadi Feng Wu Chen segera pulih. Suara mendesing. Monster tua mimpi buruk muncul lagi dan mengejarnya dengan kecepatan yang mengerikan. Tubuh abadi Dewa Jiwa Naga tampaknya lebih kuat daripada Qiyu Tian dan yang lainnya. Memurnikan Dewa Jiwa Naga mungkin merupakan pilihan terbaik. Leluhur mimpi buruk berkata dengan dingin sambil menebas dengan pedangnya lagi. Ding. Setelah tabrakan lainnya, Feng Wu Chen terlempar lagi. Dari segi kekuatan, dia tidak bisa menahannya. Monster tua mimpi buruk itu ambisius. Aku khawatir kamu tidak akan bisa menikmati tubuh abadi. Feng Wu Chen mencibir. Bahkan jika Feng Wu Chen tidak dapat mengalahkan monster tua mimpi buruk, monster tua mimpi buruk tidak akan dapat memurnikan Feng Wu Chen. Binatang api suan caotik bukan hanya hiasan. Apakah monster tua mimpi buruk dapat mengalahkan Feng Wu Chen atau tidak, itu adalah masalah lain. Suara mendesing. Dengan sebuah pikiran, monster tua mimpi buruk menggunakan teknik seribu ilusi. Feng Wu Chen, yang terlempar, menghilang secara misterius. Bahkan auranya pun menghilang tanpa jejak. Teknik gerakan anak ini sangat bagus. Aku tidak bisa mencium apapun dan tidak bisa melacak lokasinya. Monster tua mimpi buruk berpikir, tetapi dia sama sekali tidak khawatir. Dalam menghadapi kekuatan absolut, tidak peduli seberapa cepat seseorang, mereka tidak dapat membalikkan keadaan. Nightmare Old Monster, kamu tidak terpengaruh oleh Heavenly Tribulation. Kurasa para ahli dari Pangu Rilem diam-diam membantumu. Aku bisa merasakan aura samar dari batas di luar Ancient Immortal World. Itu seharusnya menghalangi Heavenly Tribulation dari Pangu Rilem. Selain itu, aura ini agak familiar. Suara halus Feng Wu Chen terdengar. Monster tua mimpi buruk melihat sekelilingnya dengan waspada dan berkata dengan dingin, Penguasa jiwa naga, kau tidak bisa mengalahkanku dengan bersembunyi. Aku akan membuatmu merasa takut lagi. Tawa halus Feng Wu Chen terdengar. Aku menantikannya, kata monster tua mimpi buruk dengan dingin. Nightmare Old Monster, jangan lupa bahwa aku juga seorang alkemis. Tahukah kau apa hal yang paling menakutkan tentang seorang alkemis? Tawa halus Feng Wu Chen terdengar. Monster tua mimpi buruk menunduk dan melihat puluhan jiwa sisa gucangcing terbungkus api putih. Rupanya, monster tua mimpi buruk mengira Feng Wu Chen akan menggunakan cara yang sama untuk menghadapinya. Kalau begitu, Nightmare Old Monster tidak akan bisa berbuat apa-apa. Naga iblis leluhur tua, kau tidak perlu khawatir. Terus terang saja, selain cara ini, aku punya banyak cara lain untuk membunuhmu. Kau bisa bilang itu semudah membalikkan telapak tanganku. Bahkan jika kau sudah minum pil, membunuhmu masih semudah membalikkan telapak tanganku. Suara arogan Feng Wu Chen terdengar. Perkataan Feng Wu Chen membuat Feng Tianji dan Mo Tianjun merasa dia terlalu sombong. Omong kosong. Wajah tua monster tua mimpi buruk berubah menjadi ganas. Kalian akan segera tahu apakah omonganku ini omong kosong atau tidak. Tawa dingin Feng Wu Chen terdengar. 3392 Alam Dewa Abadi setengah langkah tetaplah alam Dewa Abadi setengah langkah. Tidak peduli seberapa kuat dirimu, kamu tidak akan bisa melangkah ke alam Dewa Abadi. Leluhur tua mimpi buruk berkata dengan dingin. Dia tampaknya telah menebak bahwa Feng Wu Chen dapat meningkatkan kekuatan tempurnya. Leluhur tua mimpi buruk tahu betapa sulitnya menerobos ke alam Dewa Abadi. Leluhur tua mimpi buruk tidak khawatir kalau Feng Wu Chen tidak akan mampu melangkah ke alam Dewa Abadi. Benarkah begitu? Feng Wu Chen mencibir saat sosoknya muncul. Wajahnya penuh percaya diri seolah-olah dia yakin bisa mengalahkan leluhur mimpi buruk iblis. Huff. Leluhur tua mimpi buruk mendengus marah dan segera melesatkan pedangnya. Kembalinya semua api. Feng Wu Chen menggeram dan mengaktifkan leluhur segala api. Aura mengerikan meletus dan kekuatan yang tak tertandingi melonjak liar, menyebabkan ruang bergetar hebat. Aura yang mendominasi dan bergejolak itu menyapu keluar bersama aura yang dapat menumbangkan gunung dan menjungkir balikan lautan. Itu sangat menakjubkan, menyebabkan semua orang menjadi sangat ketakutan. Kekuatan tempur Feng Wu Chen melonjak liar. Pilar cahaya kemasan yang terang melesat ke langit. Leluhur tua naid mare berhenti dan mengerutkan kening. Itu memang bisa meningkatkan kekuatan tempur. Kekuatan tempur Feng Wu Chen telah meningkat. Si Tian Feng tiba-tiba berseru. Feng Tianji mengerutkan kening dalam-dalam dan berkata, penguasa jiwa naga memang memiliki keterampilan yang dapat meningkatkan kekuatan tempur. Pelindung Motuo berkata dengan cemas, Feng Wu Chen telah melangkah ke alam dewa abadi. Aku khawatir leluhur itu tidak sebanding dengannya. Kiyu Tian dan yang lainnya dapat meningkatkan kekuatan tempur mereka melalui formasi. Bagaimana mungkin penguasa jiwa naga tidak melakukan hal yang sama? Si Kong Tianjuan berkata dengan sungguh-sungguh. Jelas, mereka semua telah menebaknya. Apakah ini gabungan energi atribut api dan energi yang kuat? Kiyu Niu sedikit mengernyit. Kiyu Niu dan yang lainnya telah melihat leluhur semua api milik Feng Wu Chen dalam ilusi. Ini bukan gabungan. Kekuatan tempur Tuan meningkat dengan cepat. Kiyu Tian berkata dengan sungguh-sungguh sambil menatap Feng Wu Chen. Yan Hu berkata dengan gembira, itu adalah keterampilan atribut api yang dapat meningkatkan kekuatan tempur. Kekuatan tempur Feng Wu Chen telah menembus alam dewa abadi. Seru si Suan Ming, bola matanya hampir copot. Si Tian Feng berkata dengan suara gemetar, ini, bagaimana ini mungkin? Mantra macam apa ini? Bagaimana mungkin Feng Wu Chen bisa mencapai alam roh abadi? Yemo berseru tak percaya. Dia benar-benar berhasil menembus alam roh abadi. Mata leluhur mimpi buruk terbelalak saat wajah tuannya menegang di tempat. Wajahnya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Patriark mimpi buruk sangat menyadari betapa banyak energi yang dibutuhkan untuk menerobos ke alam roh abadi. Itu jelas bukan sesuatu yang dapat ditembus dengan mengandalkan teknik kultivasi. Namun, Feng Wu Chen telah melangkah ke alam dewa abadi dengan mengandalkan teknik kultivasi. Bagaimana mungkin Patriark mimpi buruk mempercayainya? Bagaimana leluhur mimpi buruk bisa memahami kekuatan mantra Feng Wu Chen? Leluhur tua mimpi buruk iblis, kau tampaknya sangat terkejut. Kau tidak berani percaya bahwa kecakapan bertarungku telah mencapai tahap dewa abadi. Feng Wu Chen bertanya sambil mencibir. Begitu kata-katanya keluar dari mulutnya, Feng Wu Chen muncul di udara di atas Naid Mare Patriark. Aura dan tekanan yang tak terbayangkan membuat orang merasa seolah-olah mereka tak terkalahkan. Feng Wu Chen mencibir lagi, Patriark mimpi buruk, kau akan segera merasakan betapa dahsyatnya kekuatan itu. Dengan meningkatnya kecakapan bertarung, kecepatan bocah ini menjadi semakin mengerikan. Patriark mimpi buruk mengerutkan kening dan berkata dengan mendominasi. Kekuatan alam roh abadi, Patriark mimpi buruk sudah tamat. Ular piton penghisap mencibir. Yang mulia, cepat bunuh bajingan tua ini. Jangan beri dia kesempatan. Gram Jian Chou. Yang mulia, bunuh dia. Raung Dragon Soul dan yang lainnya. Niat pedang yang mengerikan dan sangat mendominasi hingga membuat orang tercekik meletus. Dalam sekejap, seluruh ruang dipenuhi dengan niat pedang yang mengerikan. Niat pedang yang mengerikan itu sepenuhnya menggantikan udara, seolah ada di mana-mana. Manifestasi niat pedang. Patriark mimpi buruk mengerutkan kening dalam-dalam. Wajah tuanya sangat serius. Nait Mare Patriark telah merasakan kekuatan mengerikan dari SWAT Inten Manifestation dari tangan Qiyutian. Dia tidak berani meremehkannya. Manifestasi niat pedang Feng Wu Chen jelas jauh lebih unggul daripada Qiyutian. Desir, desir. Berdengung, berdengung. Di bawah kendali Feng Wu Chen, SWAT Inten yang mengerikan dan mendominasi itu mengembun menjadi sejumlah besar pedang energi dari udara tipis. Jumlahnya ada ratusan ribu dan mereka melancarkan serangan dahsyat terhadap Nait Mare Patriark, membawa serta ledakan tajam dan menusuk telinga. Melihat kejadian mengerikan itu, Feng Tianji dan yang lainnya kembali ketakutan, wajah mereka dipenuhi kengerian. Ledakan, ledakan, ledakan. Berdengung, berdengung. Nait Mare Patriark mengepalkan pedang besarnya dengan kedua tangan dan dengan gila menebas sejumlah besar pedang energi. Serangkaian ledakan terdengar tanpa henti, kekuatan penghancur terus bergulir. Pedang sombong pembunuh dewa. Di atas kekosongan, Feng Wuchen tiba-tiba meraung dan memadatkan pedang energi SWOT Inten yang sangat besar, panjangnya ratusan ribu kaki, memancarkan aura mendominasi yang dapat mengabaikan segalanya. Apa? Wajah Tuan Nait Mare Patriark berubah drastis saat dia menata pedang energi SWOT Inten yang besar dengan ngeri. Ketakutan yang kuat melonjak di dalam hatinya. Aura macam apa ini? Kekuatan pedang Inten sangat mengerikan. Suge Kinghui berkata dengan ketakutan yang luar biasa. Kekuatan manifestasi niat pedang benar-benar dapat mencapai alam yang mengerikan. Feng Tianji berkata dengan ngeri. Wajah tuanya yang pucat sangat kaku. Domein Dao Pedang Lord benar-benar luar biasa kuatnya. Sungguh tak terbayangkan, kata Cu Sitian dengan ngeri. Tubuhnya tak kuasa menahan gemetar. Ini terlalu menakutkan. Apakah ini manifestasi niat pedang yang sebenarnya? Kiyu Tian tercengang. Semua orang yang hadir ketakutan setengah mati dan kehilangan kendali atas isi perutnya. Pedang energi yang dibentuk oleh SWOT Inten telah mencapai tahap mengerikan yang tak terbayangkan. Knight Mare Patriarch, bisakah kau menangkis pedangku ini? Feng Wuchen bertanya dengan senyum dingin. Senyum mengejek muncul di sudut mulutnya. Begitu dia selesai berbicara, Feng Wuchen menebas dengan pedangnya. Pedang energi yang panjangnya ratusan ribu kaki dan memancarkan perasaan tak terkalahkan itu menebas ke arah Knight Mare Patriarch. Aura mengerikan itu seakan ingin membelah dunia abadi kuno menjadi dua. Telanlah. Feng Tianji dan yang lainnya sudah panik luar biasa. Tidak ada yang tahu apakah Knight Mare Patriarch bisa menghentikannya. Patriarch mimpi buruk yang terkejut tidak berani ceroboh. Dia dengan panik mengaktifkan kekuatannya dan akhirnya meraung. Metode Pangu. Tebasan Dewa Kuno. Sebuah tebasan energi besar yang panjangnya ratusan ribu kaki terbentuk. Tebasan itu langsung melesat dengan kekuatan yang dahsyat. Kau ingin menangkis pedangku dengan metode Pangumu yang murahan itu? Feng Wuchen mencibir dengan nada meremehkan. Dia sama sekali tidak menganggap serius metode Pangu milik Knight Mare Patriarch. Gemuruh. Hah. Di bawah tatapan ngeri kerumunan, kedua kekuatan itu bertabrakan dan meledak. Sebuah ledakan memekahkan telinga menutupi langit dan bumi. Knight Mare Patriarch memuntahkan seteguk darah. Kekuatan Patriarch ini ternyata tidak mampu menghalanginya. Patriarch mimpi buruk sangat ketakutan. Feng Tianji dan yang lainnya tercengang. Mereka langsung ketakutan. Riak energi yang tak terbayangkan itu menyapu tanpa henti. Knight Mare Patriarch langsung ditelan olehnya. Dinding energi unsur angin yang besar terkondensasi di depan Feng Wuchen, membubarkan semua riak energi yang menyebar. Berdengung-berdengung. Feng Wuchen mengaktifkan formasi. Sebuah formasi emas muncul di kekosongan di bawah kakinya. Kekuatan tempur Feng Wuchen melonjak lagi. Patriarch mimpi buruk. Aku akan mengirimu menemui putramu dengan serangan ini. Teriak Feng Wuchen. Aura intimidasinya meledak sekali lagi. 3.393 Berdengung-berdengung. Energi yang mendominasi dan menakutkan terus-menerus melonjak keluar. Aura Feng Wuchen seperti gunung berapi yang meletus. Hanya dalam sekejap, Aura Feng Wuchen telah melampaui Patriarch mimpi buruk iblis. Apa? Bagaimana ini mungkin? Ekspresi leluhur mimpi buruk iblis berubah. Dia tidak berdaya melawan pedang energi kehendak pedang Feng Wuchen yang mengerikan. Sekarang setelah Feng Wuchen melepaskan kekuatan yang bahkan lebih mengerikan, leluhur mimpi buruk iblis merasa seolah-olah dia telah jatuh ke neraka yang tak berujung. Pada saat itu, Patriarch mimpi buruk iblis merasa tidak berdaya untuk pertama kalinya. Rasanya seolah-olah dia hanya seekor semut. Leluhur mimpi buruk iblis mengira bahwa dia akan berada di atas semua orang di dunia abadi kuno setelah mencapai alam dewa abadi. Namun sekarang, bahkan setelah mengonsumsi pil yang kuat, dia masih dihancurkan oleh Feng Wuchen. Ini adalah formasi yang diaktifkan oleh Yan Hu dan yang lainnya. Formasi ini dapat meningkatkan kekuatan dan kecepatan. Seru si Kong Tianyuan, matanya terbuka lebar. Feng, kekuatan Feng Wuchen meningkat lagi. Si Tian Feng menghirup udara dingin, ketakutan luar biasa. Dia masih bisa meningkatkan kekuatannya. Leluhur mimpi buruk iblis tidak dapat menahan kekuatan pedang ini. Mungkinkah kekuatan yang lebih mengerikan dapat membunuh leluhur mimpi buruk iblis dengan satu serangan? Si Xuan Ming ketakutan setengah mati. Bagaimana ini mungkin? Dia, apakah dia monster? Mo Kian Xiao ketakutan. Wajahnya pucat dan tubuhnya gemetar hebat. Dia, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan seperti itu? Dia hanya dewa abadi setengah langkah. Mo Tianjun berkata dengan linglung. Dia tidak tahu bagaimana Feng Wuchen bisa begitu menakutkan. Leluhur, Mo Tianji dan Mo Tuo dipenuhi dengan keputus asaan. Tuanku, bunuh orang tua tak tahu malu itu. Teriak Jian Chou dengan penuh semangat. Wajahnya memerah. Terlalu kuat, inilah perwujudan sejati tekat pedang. Kekuatan yang tak terbayangkan, kata Yan Hu penuh semangat. Kekuatan Dewa Feng mungkin telah melampaui batas dunia abadi kuno. Dewa abadi kuno Yan Chen berkata dengan heran sekaligus gembira. Selama yang terhormat ada di sini, semua kesulitan tidak akan sulit. Tidak peduli seberapa kuat leluhur mimpi buruk, dia tidak dapat mengalahkan penguasa berdaulat. Semua ini akan segera berakhir. Gu Isu berkata dengan penuh semangat, menatap Feng Wuchen dengan tatapan membara. Di dalam hati mereka, Feng Wuchen adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Jiwa naga mulia, raksasa mulia, dan lima ras besar semuanya bersorak kegirangan. Mereka sudah bisa melihat fajar kemenangan. Kekuatan Feng Wuchen telah melampaui imajinasi semua orang. Bahkan Dewa kuno bergelar Xuan Hao, Dewa kuno Xuan Yu, dan lelaki misterius, yang menyaksikan pertempuran dalam kegelapan, dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Mereka jelas tidak menyangka bahwa Feng Wuchen akan tumbuh begitu cepat dan kekuatannya akan begitu mengerikan. Leluhur mimpi buruk iblis, bahkan jika kau dapat memblokir niat pedangku, kau pasti akan terluka parah. Serangan pedang berikutnya bahkan lebih mengerikan daripada niat pedangku. Feng Wuchen mencibir, tampak bangga dan arogan seolah-olah dia telah menguasai segalanya. Saat dia bicara, aura pedang yang lebih mendominasi dan mengerikan menyebar. Berengsek, dia tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan seperti itu? Ini sudah melampaui dunia abadi kuno. Bagaimana dia bisa memahami pedang dao yang begitu hebat di usia yang begitu muda? Nait Mare leluhur tua menggertakkan giginya dan berkata dengan marah, tetapi pada saat yang sama, dia ketakutan. Berdengung. Hah! Di hadapan pedang kehendak yang mendominasi dan menakutkan, energi mimpi buruk leluhur tua sangat terkuras dan tebasan dewa kuno tidak dapat lagi menahannya. Pedang kehendak yang mendominasi sekali lagi mengguncang mimpi buruk leluhur tua hingga ia memuntahkan darah. Riak energi yang merusak menyapu seperti tsunami. Jika leluhur tua Nait Mare tidak memiliki ramuan untuk meningkatkan kekuatannya, dia pasti sudah dikalahkan. Gemuruh. Hah! Pada akhirnya, leluhur Nait Mare tidak dapat menahannya lagi dan tebasan dewa kuno pun hancur. Pedang energi kehendak pedang yang mendominasi dan menakutkan itu menyerang leluhur Nait Mare tanpa ampun, menyebabkannya memuntahkan darah lagi. Ledakan itu bergema di seluruh dunia abadi kuno. Riak energi tak terukur melanda mimpi buruk leluhur tua. Kakek! Leluhur! Mau kian siau, mau tianjun dan yang lainnya berteriak ketakutan dan khawatir. Jika leluhur tua mimpi buruk tidak dapat menahan pedang energi kehendak pedang ini, bahkan lebih mustahil bagi yang lain. Feng Wuchen melambaikan tangannya dan embusan angin bertiup keluar, menyebarkan riak energi. Leluhur tua Nait Mare, yang terluka parah dan berlumuran darah, muncul di depan mata semua orang. Leluhur tua Nait Mare telah kalah. Melihat leluhur tua Nait Mare yang terluka parah, Feng Tianji dan yang lainnya benar-benar putus asa. Mata mereka dipenuhi dengan kepasrahan, tanpa ada niat untuk melawan. Kalau saja mereka tahu Feng Wuchen akan menjadi begitu menakutkan, akankah mereka berani menjadikannya musuh? Sayangnya, semuanya sudah terlambat. Sudah terlambat untuk menyesal. Leluhur tua mimpi buruk yang terluka parah menatap Feng Wuchen dengan ganas dan bertanya, mengapa kamu memiliki kekuatan seperti ini? Siapa kamu sebenarnya? Bukankah sudah cukup mengetahui bahwa aku adalah penguasa jiwa naga? Feng Wuchen mencibir dingin. Leluhur tua Nait Mare berkata dengan galak, tidak ada kekuatan di dunia abadi kuno yang melampaui alam pangu. Kamu bukan dari dunia abadi kuno. Kamu dari alam pangu. Apa? Dari alam pangu? Saat leluhur tua Nait Mare mengatakan itu, ekspresi Feng Tianji dan yang lainnya berubah drastis. Mereka menatap Feng Wuchen dengan ngeri. Mereka semua ketakutan setengah mati. Nait Mare leluhur tua, kau seharusnya mengkhawatirkan dirimu sendiri sekarang. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Niat membunuh yang kejam melintas di matanya. Kamu harus menanggung akibat dari kesalahanmu. Namun, akibatnya berada di luar imajinasimu. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Kekuatan yang mengerikan disuntikan ke dalam pedang Dewa Naga. Baik itu aura atau kekuatan cahaya pedang, itu sangat kuat dan mendominasi. Ini adalah, wajah leluhur tua mimpi buruk berubah drastis. Dia menatap Feng Wuchen dengan ngeri seolah-olah dia sedang melihat iblis. Sungguh niat pedang yang mengerikan. Ekspresi kiyutian berubah drastis. Dia belum pernah merasakan niat pedang yang begitu mengerikan. Seni pedang macam apa ini? Hanya niat pedangnya saja sudah sangat mengerikan. Itu jelas tidak sebanding dengan yang sebelumnya. Seru penguasa abadi kuno Yan Chen. Jian Chou dan yang lainnya menatap Feng Wuchen dengan ngeri. Mimpi buruk leluhur tua telah berakhir. Feng Tianji dan yang lainnya belum pernah merasakan niat pedang seperti itu. Mimpi buruk dalam bahaya. Pedang ini sangat mengerikan. Dewa kuno Suanyu mengerutkan kening dalam-dalam. Keberadaan di atas segalanya di dunia abadi kuno. Sungguh niat pedang yang mendominasi. Orang misterius dalam kegelapan itu terkejut sekali lagi. Ketakutan muncul di matanya. Naid mare leluhur tua, jika kau dapat menangkis pedangku ini, aku dapat mengampunimu. Feng Wuchen menyeringai dan mengangkat pedangnya dengan satu tangan. Aura yang luar biasa itu tampaknya mampu mengangkat semua hal di dunia, sehingga mustahil bagi siapapun untuk menolaknya. Seni pedang ao kekacauan primal. Kekacauan primal membelah surga. Feng Wuchen berteriak dingin sambil menebas dengan pedangnya. Cahaya pedang emas sepanjang ratusan ribu kaki melesat keluar. Pada saat itu, ruang dunia abadi kuno tiba-tiba terdistorsi hebat. Seolah-olah seluruh ruang akan bergabung menjadi cahaya pedang yang mendominasi. Cahaya pedang yang mendominasi membawa kekuatan yang tak terkalahkan saat menyerang leluhur tua Naid mare. Menguasai, selamatkan aku, leluhur tua Naid mare yang putus asa segera mengirimkan transmisi suara meminta bantuan. Kengerian pedang Feng Wuchen telah melampaui lingkup dunia abadi kuno. 3394 Apa, kekuatan macam apa ini? Qiyu Tian, Yan Hu, dan yang lainnya ketakutan setengah mati oleh serangan mengerikan Feng Wuchen. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana seorang dewa abadi setengah langkah bisa memiliki kekuatan yang begitu mengerikan? Si Xuan Ming mundur ketakutan, sama sekali tidak mampu mengendalikan dirinya. Teknik pedang apa ini? Itu membuat orang merasa seolah-olah mereka sudah mati. Kata si Tian Feng ketakutan. Suhan Hao, yang bergelar dewa kuno, apakah kau masih tidak mau bertindak? Patriark mimpi buruk tidak akan mampu menghalangi serangan ini. Ye Mo berkata dengan ketakutan, hampir tidak bisa bernapas. Kakek! Leluhur! Mo Kian Xiao dan yang lainnya berteriak putus asa. Mereka ingin membantu, tetapi mereka tidak berdaya. Mereka bahkan tidak bisa bergerak. Semuanya, patuhi perintahku. Minggir! Tian Chou berteriak, punggungnya basah oleh keringat dingin. Meskipun serangan Feng Wuchen tidak mengancam mereka, dia tetap tidak bisa mengendalikan rasa takut di hatinya. Cahaya pedang emas yang besar dan menakutkan itu tampaknya melambangkan ketakutan dan kematian. Semua orang yang hadir merasakan aura kematian yang kuat. Energi besar itu mengguncang seluruh dunia abadi kuno. Menguasai! Selamatkan aku! Selamatkan aku! Nightmare Patriar ketakutan saat dia mengirimkan transmisi suara. Menghadapi serangan Feng Wuchen, Nightmare Patriar tidak bisa bergerak sama sekali. Seolah-olah puluhan planet menekannya. Penghalang kuat di permukaan dunia abadi kuno ini bukan milik dewa kuno bergelar Suan Hao. Penghalang itu seharusnya milik ahli alam Pangu di baliknya. Siapa orangnya? Jawabannya pasti akan segera terungkap, kata Feng Wuchen dalam hati. Cahaya pedang yang mendominasi dan menakutkan itu menebas tanpa ampun ke arah Nightmare Patriar. Jika serangan ini berhasil, Patriar mimpi buruk yang terluka para pasti akan berubah menjadi abu. Sekalipun Nightmare Patriar berada di puncaknya, dia tidak akan mampu lolos dari kematian. Aura yang familiar masih belum muncul. Kekuatan panjang umur telah merasakan keberadaan dua orang, Feng Wuchen berkata pada dirinya sendiri, sudut mulutnya terangkat. Tersembunyi dalam bayang-bayang, wajah tua dewa kuno Suan Yu tampak sangat muram, mata tuanya melotot tajam ke arah Feng Wuchen, seakan-akan yang diinginkannya hanyalah memakan Feng Wuchen hidup-hidup. Melihat wajah dewa kuno Suan Yu yang muram, dewa kuno Suan Hao berkata, Adik junior, kamu tampaknya sangat mengkhawatirkan Mo Yan. Meskipun dia seorang murid, dia tetap saja seorang kultifator dari dunia abadi kuno. Klan mimpi buruk telah mengikutiku selama bertahun-tahun. Dewa kuno Suan Yu mengerutkan kening dalam-dalam. Kalau begitu, mari kita lakukan. Dewa kuno bergelar di belakang Feng Wuchen tidak membutuhkan kita untuk melakukan apapun. Kata dewa kuno bergelar Suan Hao. Bunuh mereka tanpa ampun. Dewa kuno Suan Yu melambaikan tangannya dengan ringan, dan seseorang langsung menghilang. Detik berikutnya, seseorang muncul begitu saja di depan leluhur mimpi buruk. Aura yang tak tertandingi meletus, dengan paksa menekan aura Feng Wuchen yang berada di atas segalanya. Saat melihat orang ini, tuan-tua mimpi buruk langsung menghela nafas lega, merasa benar-benar tenang. Seseorang dari alam pangu, Feng Wuchen sedikit mengernyit, setelah merasakan kemunculan orang ini. Aura ini, dari alam pangu, Feng Tianji berkata dengan kaget. Seseorang datang, aura yang sangat menakutkan, Mo Kian Xiao langsung kegirangan. Aura alam pangu, si Tian Feng dan yang lainnya semuanya terkejut. Aura yang amat menakutkan, itu bukan aura dunia abadi kuno. Orang ini berasal dari alam pangu. Yan Chen, dewa kuno, mengerutkan kening dalam-dalam. Dewa kuno Suan Hao yang bergelar dewa kuno masih bergerak. Qiyu Tian berkata dengan dingin, matanya menyipit, berkedip dengan niat membunuh yang kejam. Qiyu Niu berkata dengan sungguh-sungguh, patriark ini menduga bahwa dewa kuno Suan Hao yang bergelar dewa kuno tidak akan hanya berdiri dan menonton. Ledakan. Berdengung. Berdengung. Pendatang baru itu menyerang dengan telapak tangan, dan dengan suara dentuman, dia berhasil menangkis pedang mengerikan milik Feng Wu Chen dengan tangan kosong. Pemandangan yang amat mengejutkan ini membuat semua orang yang hadir tercengang. Seperti yang diharapkan dari seseorang dari alam pangu, dia benar-benar menghalangi cahaya pedang Feng Wu Chen yang kuat dan mendominasi dengan tangan kosong. Feng Wu Chen mengerutkan kening, ekspresinya sangat serius saat dia segera mundur. Apakah dewa kuno Suan Hao ini bergelar dewa kuno? Meskipun dia bukan ahli dewa kuno, kekuatan para kultifator alam pangu, tidak peduli siapapun itu, dapat dengan mudah menghancurkan para kultifator dunia abadi kuno, pikir Feng Wu Chen dalam hati. Gemuruh. Telapak tangan pendatang baru itu bergetar, dan cahaya pedang yang mengerikan, yang panjangnya ratusan ribu kaki, hancur di tempat, dan riak energi yang mengerikan juga menghilang tanpa jejak. Dalam sekejap, dunia abadi kuno menjadi sunyi. Siapa kamu? Feng Wu Chen bertanya dengan dingin, mengamati pendatang baru itu. Orang yang akan membunuhmu, ucap pendatang baru itu dengan garang, dan tanpa ragu, ia melesat maju dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Cepat sekali, ekspresi Feng Wu Chen tiba-tiba berubah. Dia sama sekali tidak menyadari saat orang ini mendekat. Feng Wu Chen tidak dapat bereaksi tepat waktu. Seberapa cepat orang ini? Ledakan. Aduh. Dalam sekejap, tanpa reaksi apapun dari Feng Wu Chen, telapak tangan pendatang baru itu mengenai dada Feng Wu Chen. Kekuatan yang mengerikan itu mengguncang Feng Wu Chen di tempat, dan tubuhnya berubah menjadi garis hitam dan terbang keluar. Sungguh kekuatan yang dahsyat, tulang-tulangku hampir hancur. Feng Wu Chen berpikir dalam hati, dan seluruh tubuhnya merasakan sakit yang luar biasa. Pada saat ini, tubuh alam abadi dengan cepat menyembuhkan Feng Wu Chen, dan rasa sakit yang hebat juga menghilang. Berapa banyak serangan yang bisa ditahan oleh tubuhmu yang tidak bisa mati? Orang yang menyerang bertanya dengan dingin. Dia telah melancarkan serangan ganas lainnya. Sebelum suaranya menghilang, pria itu telah tiba dalam sekejap, dan sekali lagi menghantam dada Feng Wu Chen dengan kekuatan yang bahkan lebih kuat. Ledakan. Telapak tangan yang dahsyat itu menghantam, dan ruang bergetar hebat, dan riak-riak energi yang mengerikan menyapu dengan liar. Namun, telapak tangan ini tidak mengenai Feng Wu Chen. Aku telah melihat gerakan tubuhmu yang kuat. Meskipun kuat, kecepatanku lebih tinggi darimu, kata pria itu dingin. Telapak tangannya meleset, dan sosoknya telah tiba di kehampaan lain. Disitulah Feng Wu Chen berada. Apa? Ekspresi Feng Wu Chen berubah drastis. Ledakan. Aduh. Hampir segera setelah Feng Wu Chen muncul, telapak tangan pria itu menghantam dada Feng Wu Chen dengan keras. Dengan suara keras, kekuatan mengerikan itu mengguncang Feng Wu Chen dan membuatnya memuntahkan darah, dan tubuhnya terlempar keluar. Tidak heran dia adalah seorang kultifator dari alam pangu. Aku sama sekali tidak bisa mendeteksinya. Feng Wu Chen diam-diam terkejut. Kesenjangan kekuatannya begitu besar sehingga dapat digambarkan sebagai perbedaan dunia. Suara mendesing. Tepat saat Feng Wu Chen terbang keluar, kultifator dari alam pangu muncul dalam sekejap. Kultifator terkuat dari alam abadi kuno bagaikan seekor semut di hadapan kultifator dari alam pangu, ucap lelaki itu dengan dingin. Kau benar, para kultifator dari alam abadi kuno memang lebih rendah dari para kultifator dari alam pangu. Wajah Feng Wu Chen dingin, dan dia menatap kultifator dari alam pangu dengan tajam. Ledakan. Aduh. Telapak tangan itu menghantam, dan Feng Wu Chen kembali memuntahkan darah. Meskipun dia memiliki tubuh alam kehidupan abadi, dia baru saja pulih, dan sekarang dia dipukul lagi. Tubuh abadi memang kuat, tetapi jika berhadapan dengan kekuatan absolut, ia bukan lagi tubuh abadi. Kultifator dari alam pangu muncul lagi. Oh, benar-benar, pernahkah kau melihat seorang kultifator dari alam abadi kuno mengalahkan seorang kultifator dari alam pangu? Feng Wu Chen berkata dengan dingin, dan tatapan membunuh di matanya menjadi semakin menakutkan. Kamu sangat percaya diri, tetapi aku akan memberimu kesempatan ini, kata kultifator dari alam pangu dengan dingin dan menghentikan serangannya. Mata-matahari, Feng Wu Chen berteriak. 3.395 Cahaya kemasan terbang keluar dari tubuh Feng Wu Chen, memancarkan aura yang kuat dan kuno. Dengan mata-matahari, aura dan kekuatan bertarung Feng Wu Chen melonjak lagi, menjadi lebih menakutkan. Sang kultifator alam pangu meliriknya dan mencibir, maksudmu ini. Para kultifator alam pangu sangat kuat, mengapa mereka peduli dengan artefak abadi kuno? Bibir Feng Wu Chen melengkung membentuk seringai mengejek. Dia tidak mengatakan apa-apa, tidak peduli bahwa kultifator alam pangu itu meremehkan mata-matahari. Artefak abadi kuno kelas 9 Aura yang sangat kuno, itu jelas tidak sederhana. Leluhur mimpi buruk iblis mengerutkan kening saat dia merasakan aura yang bahkan lebih berbahaya. Feng Wu Chen benar-benar memiliki banyak artefak abadi kuno tingkat 9, yang masing-masing lebih kuat dari yang sebelumnya. Wajah si Tian Feng dipenuhi ketakutan, dan wajahnya pucat tanpa warna apapun. Huff, apa gunanya memiliki begitu banyak artefak ajaib? Dia pasti mati kali ini, tidak peduli seberapa kuat dia, dia bukan tandingan para kultifator alam pangu. Ye Mo mencibir. Artefak abadi kuno kelas 9 Saya belum pernah melihat artefak abadi kuno yang digunakan oleh seorang bangsawan. Aura ini sangat mengerikan. Chu si Tian terkejut. Tuan benar-benar memiliki artefak sihir yang mengerikan. Kekuatan bertarungnya telah meningkat pesat. Seru Yan Hu. Artefak sihir milik Lord jelas tidak sederhana. Dia mungkin bisa mengalahkan lawannya. Jian Chou penuh dengan harapan. Bahkan jika lawannya adalah seorang kultifator alam pangu, Jian Chou penuh percaya diri pada Feng Wu Chen. Berdengung-berdengung. Setelah melepaskan mata-matahari, kekuatan garis keturunan Dewa Naga dalam tubuh Feng Wu Chen mulai meledak dengan gila-gilaan, dan menyatu dengan kekuatan leluhur purba dan alam abadi. Aura dan kekuatannya meningkat lagi. Kekuatan mendominasi yang tak tertandingi berubah menjadi pilar cahaya keemasan yang melesat ke langit, dan mengembun menjadi pusaran energi yang besar. Cahaya keemasan yang menyilaukan, seperti cahaya ilahi, menyelimuti seluruh dunia abadi kuno. Setiap kultifator di setiap sudut dunia abadi kuno dapat dengan jelas merasakan kekuatan yang mendominasi ini. Kekuatan garis keturunan. Kekuatannya menyatu. Seru Qiyu Tian dan Qiyu Ni Wu bersamaan. Jian Chou berseru. Kekuatan Tuan telah menyatu. Kekuatan bertarungnya semakin menakutkan. Ini adalah kekuatan garis keturunan yang sama dengan Panglima tertinggi. Kekuatan Hailor telah meningkat lagi. Seru Hailor, Jiwanaga dan yang lainnya. Dalam pertempuran sebelumnya, dia tidak pernah menggunakan kekuatan garis keturunannya. Siapa yang mengira itu akan begitu menakutkan? Siapa sebenarnya bocah ini? Ketakutan leluhur mimpi buruk terhadap Feng Wu Chen semakin kuat. Kegelisahan di hatinya tidak pernah hilang. Penggabungan kekuatan. Feng Tianji dan yang lainnya tercengang sekali lagi. Kekuatan garis keturunan yang mengerikan ini berada di luar imajinasi. Bahkan binatang buas yang kuat di alam pangu, atau bahkan binatang buas kuno, tidak memiliki kekuatan garis keturunan yang mengerikan seperti itu. Bagaimana mungkin ada kekuatan garis keturunan seperti itu di dunia abadi kuno? Pria misterius dalam kegelapan itu terkejut. Ketika kekuatan mengerikan itu mencapai puncaknya, Feng Wu Chen mengacungkan pedang dewa naga seperti dewa perang dari surga ke-9, memiliki kekuatan yang tak terkalahkan. Kekuatan bertarung Feng Wu Chen saat ini telah mencapai puncak dunia abadi kuno. Feng Wu Chen mengangkat kepalanya sedikit dan menatap para praktisi alam pangu dengan matanya yang sangat dingin. Ada apa dengan mata itu? Betapa mengerikan tatapannya, kultifator alam pangu itu diam-diam terkejut. Kau membuatku merasa takut. Keterampilan pedang ao yang kacau. Surga yang kacau membelah bumi. Feng Wu Chen berteriak dingin. Kemudian, dia mengayunkan pedangnya dengan kekuatan yang mengguncang bumi. Suara mendesing. Berdengung. Cahaya pedang emas yang sangat kuat dan menakutkan, dengan kekuatan untuk menghancurkan segalanya, melesat dengan liar ke arah kultifator alam pangu. Ruang dunia abadi kuno bergetar hebat, dan berbagai gunung dan istana abadi runtuh. Pedang ini beberapa kali lebih mengerikan dari caotik Heaven Splitting Earth. Telanlah. Semua orang yang menyaksikan pertempuran itu, termasuk leluhur mimpi buruk iblis, menatap kekuatan cahaya pedang itu dengan mata melotot. Mereka begitu ketakutan oleh cahaya pedang yang mengerikan itu sehingga mereka tidak dapat berbicara, seolah-olah ada sesuatu yang tersangkut di tenggorokan mereka. Bocah, meskipun ilmu pedangmu hebat, itu tidak cukup untuk menghadapi orang itu. Meskipun kekuatannya tidak hebat, dia tetaplah seorang praktisi alam pangu. Kekuatannya jauh di atasmu, pedang ini sama sekali tidak bisa melukainya. Kata binatang api misterius yang kacau. Aku tahu. Feng Wuchen menjawab. Feng Wuchen, apakah ini kekuatan yang kamu katakan dapat mengalahkan kultifator alam pangu? Kalau begitu, aku akan berdiri di sini dan membiarkan cahaya pedangmu menyerangku. Kata kultifator alam pangu dengan nada menghina, matanya penuh dengan penghinaan. Pedang Feng Wuchen benar-benar tak terkalahkan di dunia abadi kuno. Namun di mata kultifator alam pangu, pedang Feng Wuchen tidak ada apa-apanya. Feng Wuchen menyeringai dingin dan berkata, Begitukah? Saya harap Anda tidak menyesalinya. Huff, Anda ingin mengalahkan kultifator alam pangu hanya dengan kekuatan ini. Kau terlalu sombong, kata Dewa Kuno Suanyu dengan dingin. Bocah ini tampaknya sangat percaya diri. Dewa Kuno Suan Hao mengerutkan kening dalam-dalam. Berdengung. Pada saat ini, kekuatan cahaya pedang yang mendominasi tiba-tiba berlipat ganda. Ini, ini adalah harta karun ajaib yang meningkatkan kekuatan tempur. Tahanan Tian terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk berseru. Dewa Kuno Yang Mulia Yan Chen berkata dengan ngeri, Tuan Feng ternyata memiliki harta sihir yang begitu kuat. Kekuatan cahaya pedang telah berlipat ganda dalam sekejap. Kata Jian Chou dengan kaget, ekspresinya sangat kaku. Itu adalah harta karun ajaib yang meningkatkan kekuatan tempur. Ngait Mare Patriark dan yang lainnya semuanya ketakutan. Oh, kekuatan cahaya pedang telah meningkat. Kultifator alam pangu berkata dengan heran, Sepertinya harta karun ajaibmu adalah harta karun ajaib yang meningkatkan kekuatan serangan. Tidak heran kau begitu percaya diri. Namun sayangnya, menggandakan kekuatan serangan tidak dapat mengubah apapun. Begitukah? Feng Wu Chen menyeringai dingin. Berdengung. Detik berikutnya, kekuatan cahaya pedang meningkat tiga kali lipat. Apa? Semua orang yang hadir langsung tercengang. Tiga kali, kultifator alam pangu juga agak tercengang. Empat kali, meningkat lagi. Ekspresi kultifator alam pangu berubah saat dia merasakan aura yang mengancam. Lima kali. Enam kali. Tujuh kali. Kekuatan cahaya pedang yang mendominasi meningkat pesat, Secara paksa meningkatkan kekuatan tempurnya hingga tujuh kali lipat. Kiyutian dan yang lainnya benar-benar ketakutan. Semua orang tidak bergerak. Ini, bagaimana ini mungkin? Kultifator alam pangu juga tercengang. Tubuhnya gemetar, dan matanya dipenuhi kengerian. Kekuatan ini telah membuatnya merasakan sensasi kematian yang kuat. Feng Wuchen mencibir sambil mengejek, Berkat pesona yang dipasang oleh para kultifator alam pangu, Aku dapat meningkatkan kekuatan tempurku tanpa keraguan. Meskipun kau seorang kultifator alam pangu, Bisakah kau menahan kekuatanku yang tujuh kali lipat? Kultifator alam pangu yang ketakutan segera mengeluarkan artefak pangu miliknya, Mencoba untuk menekan harta karun ajaib milik Feng Wuchen. Sayangnya, kekuatannya terlalu mengerikan, Dan tidak ada cara untuk menekannya. Di tengah kepanikannya, Sang kultifator alam pangu membentuk segel dengan tangannya Dan tiba-tiba berteriak, Mantra pangu. Guntur memecah langit. Energi atribut guntur yang mengerikan meledak Dengan kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Enyahlah, Feng Wuchen berteriak dingin, Membubarkan energi atribut guntur yang mengerikan di tempat. Melihat pemandangan ini, Lelaki misterius itu dan Suan Hao yang bergelar dewa kuno juga tercengang, Mata mereka terbelalak dan mulut menganga. 3396 Berdengung, berdengung. Ruang dunia abadi kuno bergetar hebat. Jika bukan karena penghalang itu, Dunia itu pasti sudah runtuh. Bagaimana ini mungkin? Dewa kuno Suanyu tercengang. Dia tidak percaya apa yang dilihatnya. Harta Dharma macam apakah itu? Bagaimana mungkin artefak abadi kuno memiliki kekuatan seperti itu? Dewa kuno Suan Hao berkata dengan tidak percaya. Kekuatan tempurnya telah meningkat 7 kali lipat. Ini di luar dunia abadi kuno. Bagaimana anak ini bisa mengendalikan kekuatan seperti itu? Bahkan dunia pangu belum pernah melihat harta karun Dharma yang begitu kuat. Dari mana anak ini mendapatkannya? Orang misterius itu juga terkejut. Dia belum pernah mendengar hal seperti itu sebelumnya. Saat cahaya pedang raksasa itu melesat, Para praktisi alam pangu ketakutan setengah mati. Mereka gemetar ketakutan. Sebelum kultifator dunia pangu, dia bahkan lebih kecil dari seekor semut. Ketakutan yang datang dari lubuk hatinya membuatnya merasa seolah-olah jiwanya dikendalikan oleh rasa takut. Ia kehilangan keinginan untuk melawan dan merasa tidak berdaya untuk melawan. Tidak. Dewa kuno, selamatkan aku, melihat harta karun Dharma yang mengerikan itu menyerbu ke arahnya. Kultifator dunia pangu itu berteriak putus asa. Ledakan. Ledakan. Berdengung. Berdengung. Kekuatan harta karun Dharma menghantam kultifator dunia pangu tanpa ampun. Ledakan itu memekatkan telinga dan menutupi seluruh dunia abadi kuno. Riak energi yang tak terukur tampaknya ingin melahap dunia abadi kuno. Mundur. Patriark mimpi buruk iblis meraung ketakutan. Puluhan ahli mundur karena panik. Jiwa naga, raksasa, dan para ahli dari lima ras utama telah mundur ke langit di atas restoran Feng. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Riak energi yang tak terukur berlangsung selama 10 menit penuh. Ketika riak energi menghilang dan ruang berangsur-angsur kembali normal, mata semua orang serentak menyapu ke arah kehampaan. Pada saat ini, hanya ada Feng Wuchen di kehampaan. Sosok kultifator dunia pangu telah menghilang. Auranya juga telah menghilang. Pedang tuanku telah membunuh kultifator dunia pangu, kata Jian Chou dengan kaget. Pelindung Tianhen berkata dengan suara gemetar, dia. Dia benar-benar membunuh kultifator dunia pangu. Pedang dewa Feng terlalu mengerikan. Kekuatan tempurnya tujuh kali lipat. Para kultifator alam pangu dibunuh oleh penguasa tertinggi, tahanan langit dan penguasa tertinggi jiwa naga lainnya terkejut lagi. Tak lama kemudian, penguasa jiwa naga, penguasa raksasa, dan para penguasa dari lima suku utama bersorak kegirangan. Mata mereka dipenuhi kekaguman. Bagaimana ini mungkin? Para kultifator alam pangu menghilang. Apakah mereka dibunuh oleh Feng Wuchen? Mata Grandmaster mimpi buruk membelalak. Ekspresinya sangat ngeri. Seorang kultifator dari dunia abadi kuno membunuh seorang kultifator dari alam pangu. Harta karun ajaib macam apa itu? Bagaimana mungkin kekuatan bertarungnya meningkat tujuh kali lipat? Feng Tianji dan yang lainnya memasang wajah tak percaya. Tujuh kali lipat kekuatan tempur. Kekuatan semacam itu telah melampaui dunia abadi kuno. Feng Wuchen adalah monster. Kalau tidak, bagaimana mungkin ia bisa menahan kekuatan sebesar itu? Si Tian Feng bertanya dengan ngeri. Semua kultifator alam pangu dibunuh olehnya. Sungguh mengerikan. Kita pasti mati kali ini. Wajah si Kong Wen Tian dipenuhi keputus asaan. Dia tidak bisa lagi melihat harapan. Feng Wuchen langsung menghancurkan para pembangkit tenaga listrik alam pangu menjadi debu dengan pedang ini. Apakah kekuatan Feng Wuchen benar-benar menakutkan? Kalau tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, tidak akan ada seorang pun yang berani mempercayainya. Mata matahari memang kuat. Para kultifator alam pangu biasa saja. Feng Wuchen menyeringai dingin dan segera menarik kembali mata matahari. Mata matahari lebih dari sekadar kuat. Itu hanyalah sebuah keberadaan yang tidak normal. Aku benar-benar tidak menyangka kau memiliki harta karun sihir yang begitu kuat. Pantas saja kau begitu percaya diri. Suara Chaos Celestial Fire Beast terdengar. Bahkan Chaos Celestial Fire Beast pun dikejutkan oleh kekuatan bertarung Feng Wuchen yang tujuh kali lipat. Mata matahari adalah kartu trufku. Tentu saja itu kuat. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum. Ada sedikit rasa bangga di wajahnya. Setelah mengatakan itu, tatapan dinginnya menyapu Nightmare Grandmaster dan yang lainnya dikejauhan. Dia menyeringai dingin dan berkata, sudah waktunya untuk mengirim mereka pergi. Feng Wuchen tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan kepada musuh-musuhnya. Suara mendesing. Dalam sekejap, Feng Wuchen tiba-tiba muncul. Begitu mereka melihat Feng Wuchen, Grandmaster mimpi buruk dan yang lainnya ketakutan setengah mati. Mereka tanpa sadar mundur seolah-olah mereka telah melihat hantu. Apakah kau punya kata-kata terakhir? Feng Wuchen bertanya dengan dingin. Feng Wuchen, apakah kau akan membunuh kami semua? Si Kong Tianyuan bertanya dengan ngeri. Feng Wuchen mencibir dan berkata, aku tidak ingin bicara omong kosong denganmu. Saat kau menyerang jiwa naga, kalian semua ditakdirkan untuk mati. Aku akan memberitahumu betapa berharganya kesempatan yang diberikan olehku, Feng Wuchen. Feng Wuchen, jangan berpikir bahwa kau bisa membunuh kami hanya karena kau membunuh para kultifator alam pangu. Jangan lupa bahwa klan mimpi buruk memiliki dukungan dari dewa kuno bergelar. Kau hanyalah seorang kultifator dari dunia abadi kuno. Jadi bagaimana jika kau kuat? Mokian Xiao berteriak dengan marah. Dengan dewa kuno bergelar Suan Hao di belakangnya, dia tidak takut pada Feng Wuchen. Hanya klan mimpi buruk yang berani berbicara kepada Feng Wuchen seperti itu. Oh, begitukah? Jadi kenapa kalau anda adalah dewa kuno bergelar? Apa yang harus ku takutkan, Feng Wuchen? Feng Wuchen mencibir, wajahnya penuh penghinaan. Feng Wuchen, jangan terlalu sombong. Di atas void, raungan marah dewa kuno bergelar Suan Hao tiba-tiba terdengar. Alam pangu telah mengganggu dunia abadi kuno dan melanggar tatanan langit dan bumi. Kamu melakukannya dengan sadar. Kamu tidak menempatkan penguasa alam pangu di matamu. Feng Wuchen menatap void dan mencibir. Orang tua, aku tahu kau sedang mengawasi. Tunjukkan dirimu. Tidak perlu bersikap licik. Dewa kuno Suanyu, tunjukkan dirimu juga. Feng Wuchen terus mencibir. Saat Feng Wuchen mengatakan itu, ekspresi leluhur klan mimpi buruk dan yang lainnya berubah drastis. Apa? Dewa kuno Suanyu, Feng Tianji dan yang lainnya terkejut. Bukankah dewa kuno Suanyu terbunuh? Apa yang telah terjadi? Apakah dia hidup kembali? Tahanan Tian dan yang lainnya juga terkejut. Oh, tahukah kamu bahwa dewa kuno ini masih hidup? Suara terkejut dewa kuno Suanyu terdengar saat sosoknya muncul di void. Bocah sombong. Dewa kuno bergelar Suanyu muncul dan menatap tajam ke arah Feng Wuchen. Salam kepada dewa kuno Suanyu. Berjudul dewa kuno Suanyu. Leluhur klan mimpi buruk dan Feng Tianji berlutut dengan hormat. Kemunculan dua ahli top alam pangun iscaya membawa harapan bagi mereka. Dewa kuno Suanyu, aku benar-benar tidak menyangka kau bisa hidup kembali. Feng Wuchen mencibir. Orang yang membantu Feng Tianji dan yang lainnya meningkatkan level kultivasi mereka seharusnya bukan kamu. Aku bisa merasakan aura di tubuh mereka berbeda dari aura milikmu. Pada titik ini, Feng Wuchen menatap void lagi dan berkata, Aku tahu kamu juga bersembunyi di kegelapan. Karena kamu ingin berurusan denganku, mengapa kamu tidak menunjukkan dirimu? Saya sangat penasaran. Bagaimana saya, Feng Wuchen, menyinggung Anda? Atau apakah Anda juga datang ke sini untuk teknik pangus saya? 3397. Ruangan itu benar-benar sunyi saat semua orang melihat ke arah kehampaan. Feng Tianji dan yang lainnya juga menatap kehampaan, seolah sedang menunggu orang misterius itu muncul. Namun, setelah beberapa menit, tidak ada yang menanggapi Feng Wuchen. Seolah tidak ada orang lain. Feng Wuchen tidak merasakan keberadaan orang misterius itu. Bahkan kekuatan keabadian tidak dapat merasakan keberadaan orang ini. Namun, intuisinya mengatakan kepadanya bahwa orang misterius itu berada dalam kegelapan. Pelindung Tianhen berkata dengan dingin, dia tidak punya nyali untuk menunjukkan dirinya. Itu tidak mungkin, kan? Bagaimana mungkin para ahli alam pangu begitu pengecut? Mereka tidak mungkin takut pada Tuan Feng, kan? Aku tidak bisa merasakan apapun. Aku tidak yakin apakah orang ini ada. Tetua Agung Gu Yue menggelengkan kepalanya. Kekuatan jiwanya yang kuat tidak bisa merasakan apapun. Dugaan ketua tertinggi sebelumnya benar. Pasti ada ahli lain dari alam pangu di kegelapan. Hanya saja kita tidak bisa merasakannya, kata Yan Hu dengan sungguh-sungguh. Tahanan Tian menganggup dan berkata dengan suara rendah, selain Dewa Kuno Suanyu dan Dewa Kuno Suan Hao, hanya ada tiga Dewa Kuno dan tujuh Dewa Kuno yang terbunuh di ruang independen. Seharusnya tidak ada orang lain selain orang-orang di belakang mereka. Ye King Yu mengerutkan kening dan berkata, Aku juga menduga bahwa itu adalah orang-orang di belakang mereka. Penguasa tertinggi tidak memprovokasi para ahli alam pangu lainnya. Tidak perlu. Jian Chou menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, Jika itu adalah orang-orang di belakang mereka, mengapa mereka tidak berani menunjukkan diri? Sebagai ahli tingkat atas alam pangu, mereka tidak perlu bersembunyi, apalagi Feng Tianji dan yang lainnya harus bertindak. Beberapa menit berlalu, tetapi masih belum ada jawaban dari kehampaan. Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan kecewa, Kamu adalah seorang ahli alam pangu, tetapi kamu tidak berani menunjukkan dirimu. Kamu terlalu pengecut. Karena kamu berani bertindak, apakah kamu takut orang lain akan menertawakanmu karena menindas yang lemah? Feng Wu Chen, Kamu tidak memenuhi syarat, kata Dewa Kuno Suanyu dengan dingin. Benarkah begitu? Feng Wu Chen mencibir dan berkata dengan acuh tak acuh, sepertinya tebakanku benar. Memang ada ahli lainnya. Jika Dewa Kuno Suanyu tidak mengatakannya, aku tidak akan begitu yakin. Kau, Dewa Kuno Suanyu murka, wajah tuannya langsung berubah buas. Yang diinginkannya hanyalah menguliti Feng Wu Chen hidup-hidup. Kau jelas-jelas pengecut, omong kosong apa tentang tidak memenuhi syarat. Ning Tian Cheng memarahi sambil mencibir. Jian Chou mencibir sambil mengejek, karena mereka tidak berani muncul, para ahli alam pangu tidak takut, bukan? Atau dia terlalu jelek untuk menunjukkan wajahnya? Atau kau takut tidak akan mampu mengalahkan tuan tertinggi kita? Dasar bajingan pengecut, ejek Jian Hu. Ahli omong kosong apa dari alam pangu? Kau bahkan tidak punya nyali untuk menunjukkan dirimu, dan kau ingin berurusan dengan jiwa naga kami. Cu Sitian memarahi tanpa basa-basi. Supremasi jiwa naga, supremasi raksasa, dan supremasi lain dari empat ras utama semuanya terkutuk. Wajah lelaki misterius di ruang dimensi itu sangat muram. Ia mengepalkan tinjunya namun masih menahan amarahnya. Demi kekuatan misterius itu, aku harus bertahan. Tidak akan terlambat untuk menghancurkanmu setelah aku memperoleh kekuatan itu. Pria misterius itu menggertakkan giginya dan menatap tajam ke arah Feng Wuchen. Kekuatan misterius dalam tubuh Feng Wuchen terlalu penting bagi pria misterius itu. Dia tidak berani bertindak gegabuh. Binatang apisuan caotik, bisakah kau merasakan keberadaan orang ini? Feng Wuchen bertanya melalui telepati. Di ruang dimensi, orang ini bersembunyi dengan sangat baik. Dia memiliki harta sihir yang kuat untuk menyembunyikan kultivasinya. Aku tidak tahu di alam mana dia berada, kata binatang apisuan caotik dengan malas. Begitulah. Intuisiku benar. Jadi dia ada di ruang dimensi. Pantas saja aku tidak bisa merasakannya, kata Feng Wuchen sambil tersenyum. Kultivasimu terlalu lemah. Kekuatan keabadian tidak dapat merasakan ruang dimensi, kata binatang apisuan caotik. Bagaimana kau tahu kalau aku punya kekuatan keabadian? Feng Wuchen bertanya dengan heran. Binatang apisuan caotik berkata dengan bangga, kekuatan macam apa yang belum pernah kulihat. Di hadapanku, kau tidak dapat menyembunyikan kekuatan apapun dariku. Tetapi sekali lagi, aku benar-benar tidak tahu apa kekuatan aneh di alam caotik milik bocah ini, kata binatang apisuan caotik dalam hati. Binatang apisuan caotik tidak dapat mengetahui kekuatan apa yang ada di alam caotik milik Feng Wuchen. Sayang sekali leluhur caotik sedang tertidur. Kalau tidak, leluhur caotik mungkin tahu. Lupakan, Feng Wuchen menggelengkan kepalanya lagi. Dia menatap Xuan Hao yang bergelar dewa kuno dan mencibir, karena dia tidak berani menunjukkan dirinya, biarkan dia terus menjadi pengecut. Aku tidak keberatan, mari kita selesaikan masalah lama kita dan selesaikan ini sekali dan untuk selamanya. Bagaimana kau ingin menyelesaikan ini? Xuan Hao, dewa kuno bergelar, bertanya dengan dingin. Matanya yang tua tampak galak. Feng Wuchen mengangkat bahu dan mencibir, sederhana saja. Kalau kamu tidak ikut campur, aku akan membunuh mereka semua. Kalau kamu ikut campur, aku akan membunuh kalian semua juga. Metodenya sederhana dan mendominasi. Kata-katanya yang biasa saja mengandung keagungan yang tak diragukan lagi. Seolah-olah membunuh dewa kuno Xuan Yu dan Xuan Hao yang bergelar dewa kuno adalah masalah sepele. Jian Chou dan Qi Yutian tidak menyangka kalau Feng Wuchen hanya omong kosong belaka. Begitukah? Wajah tua dewa kuno Xuan Yu kembali menjadi ganas. Aura pembunuh yang mengerikan meledak. Aku bisa melihat bahwa kalian berdua tidak akan tinggal diam dan tidak melakukan apa-apa. Jadi, aku tidak berencana untuk membuang-buang nafas, Feng Wuchen mencibir dan mengeluarkan cincin dewa kuno milik Jing Yan. Kekuatan garis keturunan memasuki cincin dewa kuno, dan Feng Wuchen segera memanggilnya. Feng Wuchen tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi dewa kuno dan dewa kuno bergelar. Karena mereka telah ikut campur, Feng Wuchen tentu saja harus memanggil dewa kuno bergelar untuk membantu. Anak ini bisa memanggil dewa kuno bergelar. Dia memang tidak sederhana. Aku penasaran dengan identitasnya, gumam pria misterius itu dalam hati. Dia juga penasaran dengan identitas Feng Wuchen. Dengung-dengungan. Cincin dewa kuno tiba-tiba bersinar terang dan memancarkan aura yang menakutkan. Inilah aura dewa kuno bergelar milik Jing Yan. Dia di sini. Jing Yan bergelar dewa kuno. Jian Chou dan yang lainnya bersemangat, dan mata mereka menyala-nyala. Dalam sekejap, dewa kuno bergelar Jing Yan muncul. Gelombang kejut yang mengerikan menyapu dan memaksa dewa kuno bergelar Xuan Hao dan yang lainnya mundur. Dewa kuno Xuan Yu, aku tidak menyangka kau masih hidup. Ini tidak bisa dipercaya, kata Jing Yan dengan heran. Jing Yan, kali ini kamu tidak perlu menunjukkan belas kasihan. Bunuh saja mereka, kata Feng Wuchen dengan tenang. Itu mudah. Dewa kuno ini sudah lama tidak membunuh dewa kuno bergelar. Jing Yan mencibir dan melepaskan kekuatan yang mengerikan. Hem, setelah melepaskan kekuatan yang mengerikan itu, Jing Yan tiba-tiba mengerutkan kening. Dia menatap kehampaan dan berkata dengan bingung, sungguh penghalang yang kuat. Itu, menghilang. Jangan khawatir tentang itu. Lakukan saja. Jangan buang-buang waktu, kata Feng Wuchen sambil tersenyum. Aku akan menghabisi nyawa mereka dalam tiga serangan. Jing Yan berkata dengan percaya diri dan mengeluarkan pedang S. 3398. Tiga pedang untuk merenggut nyawa mereka. Jian Chou dan yang lainnya terkejut sekaligus gembira saat mendengar kata-kata mendominasi dari Jing Yan. Feng Tianji, Sikong Tianyuan, dan yang lainnya ketakutan. Dewa kuno bergelar Jing Yan sangat serius. Apakah dewa kuno bergelar Xuan Hao benar-benar lemah? Kemampuan dewa kuno bergelar Xuan Hao tidak lemah, tetapi kemampuan dewa kuno bergelar Jing Yan lebih kuat. Aura dingin yang mengerikan menyebar. Aura itu dingin menusuk tulang, dan semua orang merasa seolah-olah jiwa mereka dibekukan. Aura pembunuh yang mengerikan telah mengunci dewa kuno bergelar dan dewa kuno Xuan Yu. Desir. Ledakan. Aduh. Tatapan dingin Jing Yan menyapu dewa kuno Xuan Yu, dan dia tiba-tiba menghilang. Sebelum ada yang bisa melihatnya, terjadi ledakan, dan dewa kuno Xuan Yu terlempar oleh pedang. Dia langsung terluka parah oleh Jing Yan. Feng Tianji dan yang lainnya langsung ketakutan, tidak bisa bergerak. Apa? Xuan Hao yang bergelar dewa kuno tidak bereaksi sama sekali. Kecepatan dewa kuno bergelar milik Jing Yan sangat mengerikan. Dewa kuno ini tidak membunuhnya. Xuan Hao, sekarang giliranmu. Dewa kuno ini akan membiarkanmu menyerang lebih dulu. Jika kau bisa mengalahkanku, kau akan memiliki kesempatan untuk menyelamatkannya. Jika kau tidak bisa, dia juga akan mati. Jing Yan yang bergelar dewa kuno berkata dengan dingin dan arogan. Dia mengarahkan pedang esnya ke Xuan Hao yang bergelar dewa kuno dengan Aura yang mendominasi. Dalam pertarungan sebelumnya, meski Xuan Hao yang bergelar dewa kuno telah ikut campur, Jing Yan masih dapat dengan mudah membunuh dewa kuno Xuan Yu tanpa menggunakan kekuatan penuhnya. Kali ini, jika Jing Yan menggunakan kekuatan penuhnya, dia mungkin dapat membunuh Xuan Hao yang bergelar dewa kuno dan Xuan Yu dalam tiga pedang. Jing Yan, dewa kuno ini memang bukan tandinganmu. Tapi hari ini, lawanmu bukanlah dewa kuno ini. Xuan Hao yang bergelar dewa kuno berkata dengan galak. Wajahnya dipenuhi amarah. Jing Yan mengerutkan kening dan menebak, apakah kau berbicara tentang pedang surgawi bergelar dewa kuno? Tian Jian bergelar dewa kuno. Feng Wu Chen mengerutkan kening. Dia pernah mendengar tentang orang ini sebelumnya. Tian Jian bergelar dewa kuno. Ekspresi Jian Chou dan yang lainnya berubah. Mereka telah mendengar dari Jing Yan bahwa kultivasi dewa kuno bergelar pedang surgawi telah mencapai level ungu. Dia jauh lebih kuat dari Jing Yan. Jika orang ini menyerang, Jing Yan yang bergelar dewa kuno tidak akan menjadi tandingannya. Tidak buruk. Dewa kuno Xuan Yu yang terluka parah berkata dengan kasar, Jing Yan adalah dewa kuno bergelar. Kekuatanmu memang di atas kami, tetapi di hadapan paman bela diri pedang langit, kau tidak ada tandingannya. Kau pasti akan mati di dunia abadi kuno. Terkubur di dunia abadi kuno. Jing Yan, dewa kuno bergelar mencibir dan berkata, sudah lama ku dengar bahwa dewa kuno bergelar pedang langit sangat kuat dan mampu melawan tetua sekte misterius pedang langit. Jika dewa kuno bergelar pedang langit ada di sini, dewa kuno ini ingin menguji kekuatannya. Semangat bertarung yang kuat meledak, dan dewa kuno bergelar Jing Yan tidak takut. Sebaliknya, dia menantikannya. Huff, kau mencari kematian, kata dewa kuno Suanyu dengan kejam. Kau punya nyali untuk menantang dewa kuno bergelar ini. Keberanianmu memang patut dipuji. Pada saat ini, suara ilusi dan arogan bergema di kehampaan. Namun, dewa kuno bergelar tingkat biru berani menantang dewa kuno bergelar ini. Kau hanya melebih-lebihkan dirimu sendiri. Aura mengerikan meledak dan memaksa Jing Yan, dewa kuno bergelar, berlutut dengan satu kaki. Wajahnya pucat, dan dia tidak mampu menahannya. Paman Pedang Langit, Dewa Kuno Suan Hao dan Dewa Kuno Suanyu dengan hormat menyapanya. Paman Guru, Fen Tianji dan Si Suan Ming sangat terkejut hingga bola mata mereka hampir jatuh dari rongganya. Feng Wuchen berpikir dalam hati, aku tidak bisa merasakan kehadiran orang ini. Sepertinya dia juga berada di ruang dimensi. Dia ada di sini, Jian Chou dan yang lainnya sangat gugup, tetapi mereka hanya gugup. Mereka tidak takut. Di seluruh alam pangu, tidak banyak dewa kuno bergelar tingkat ungu yang berani menantang dewa kuno bergelar ini. Sebagai dewa kuno bergelar tingkat biru, Anda memiliki kepercayaan diri seperti itu. Dewa kuno bergelar ini agak penasaran. Suara arogan dan dingin dewa kuno bergelar Pedang Langit terdengar sekali lagi. Begitu dia selesai berbicara, retakan hitam pekat muncul di kehampaan, dan seorang pria parubaya perlahan berjalan keluar. Auranya langsung meningkat beberapa kali lipat. Orang ini adalah dewa kuno bergelar Pedang Langit. Auranya yang sangat kuat membuat semua orang yang hadir merasa seperti tercekik. Aura mengerikan itu, yang tampaknya telah terwujud, tanpa ampun menekan jiwa semua orang, memberi mereka tekanan untuk tunduk dan menyembahnya. Tatapan mata semua orang yang ketakutan tertuju pada Pedang Surga berjudul Dewa Kuno. Kekuatan orang ini sangat dahsyat. Kekuatan alam pangu bercampur dengan kekuatan binatang buas. Terlebih lagi, kekuatan mengerikan ini jelas bukan dewa kuno bergelar tingkat ungu biasa. Apa yang dia katakan tadi bukanlah sesuatu yang dilebih-lebihkan. Feng Wuchen berpikir dalam hati. Dia bisa melihat kekuatan dalam tubuh Dewa Kuno bergelar Pedang Langit sekilas. Pada saat yang sama, dia diam-diam kagum dengan kekuatan besar Pedang Langit. Seperti yang diharapkan dari Dewa Kuno bergelar tingkat ungu. Aura ini benar-benar mengesankan. Bahkan dengan kultifasiku, aku merasa sulit untuk bergerak, kata Dewa Kuno bergelar Jing Yan sambil mengerutkan kening. Wajahnya sudah sepucat orang mati. Jing Yan, Sang Dewa Kuno, sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Suan Hao, Sang Dewa Kuno, bersorak dan tertawa dingin. Seolah-olah dia telah melihat akhir tragis Jing Yan. Begitukah? Ekspresi Jing Yan yang bergelar Dewa Kuno tidak berubah. Melihat penampilan tenang Jing Yan yang bergelar Dewa Kuno, Pedang Langit berkata dingin, kau tampaknya tidak berpikir begitu. Berdengung-berdengung. Jing Yan memejamkan matanya. Ketika dia membukanya lagi, matanya bersinar dengan cahaya kemasan. Kekuatan yang sangat ganas meledak, dan kekuatan bertarung Jing Yan yang bergelar Dewa Kuno melonjak dengan gila-gilaan. Teknik mata yang meningkatkan kekuatan bertarung. Ekspresi Dewa Kuno berjudul Pedang Langit tidak berubah. Dalam sekejap, kekuatan bertarung Jing Yan telah mencapai tingkat Dewa Kuno bergelar tingkat ungu. Teknik mata Jing Yan sangat kuat, dan kekuatan bertarungnya telah mencapai tingkat Dewa Kuno bergelar tingkat ungu. Namun, jarak antara Jing Yan dan Pedang Langit masih sangat besar. Feng Wuchen diam-diam tercengang. Ledakan. Jing Yan tidak berbicara omong kosong. Dia memegang pedang esnya dan melesat keluar seperti kilat. Auranya melonjak hebat, menyebabkan orang lain merasakan tekanan yang luar biasa. Kau melebih-lebihkan dirimu sendiri. Dewa Kuno bergelar Pedang Langit berkata dengan dingin. Dia tidak bergerak. Kecepatan Jing Yan sungguh mencengangkan. Ia tiba dalam sekejap dan mengangkat matanya yang menakutkan. Pedangnya menyapu ke arah kepala Pedang Langit. Serangannya sangat dahsyat, dan membuat orang lain merasa seolah-olah mereka tidak dapat menghentikannya. Seperti yang diharapkan dari Dewa Kuno bergelar, dia benar-benar memasukkan seluruh kekuatan tubuhnya ke dalam pedangnya dan melepaskannya. Kekuatan pedang ini sangat mengerikan. Feng Wuchen diam-diam tercengang. Qiyutian berkata dengan ekspresi terkejut, pedang yang sangat mengerikan. Akan tetapi, saat Jing Yan mengayunkan pedangnya, energi putih langsung mengembun di permukaan tubuh Dewa Kuno berjudul Pedang Langit. Ledakan. Berdengung-berdengung. Pedang Jing Yan yang ganas menghantam Gang Ki Putih. Dengan ledakan keras, dia terlempar. Gang Ki Putih yang sangat mendominasi membawa serta kekuatan penghancur yang menyapu dengan liar. Dia benar-benar dapat memadatkan aura pedang surgawi tanpa membentuk segel. Pertahanan mutlak ini menghilangkan kekuatan pedangku dalam sekejap. Jing Yan diam-diam tercengang. 3399 Meskipun kau menggunakan teknik mata untuk menjadi Dewa Kuno bergelar ungu, kau tetaplah Dewa Kuno bergelar ungu yang paling lemah. Di hadapan Dewa Kuno bergelar, kekuatanmu seperti semut. Pedang Langit memasang ekspresi bangga seolah-olah dia menguasai segalanya. Dia berkata dengan dingin, kau bahkan tidak bisa menembus level pertama aura pedang langitku. Bagaimana kau bisa menantang Dewa Kuno bergelar? Aku tidak takut memberitahumu bahwa aura pedang surgawi Dewa Kuno bergelar memiliki sembilan tingkat. Jika Jing Yan bahkan tidak dapat menembus level pertama, bagaimana dia bisa menembus delapan level berikutnya? Saat Pedang Langit berjudul Dewa Kuno mengatakan ini, semua orang, termasuk Feng Wuchen, terkejut. Seberapa mengerikankah level ke sembilan aura pedang surgawi? Mungkin hanya Dewa Kuno bergelar merah yang bisa menerobosnya. Huff, menantang Paman Bela Diri Pedang Langit hanya mencari kematian. Dewa Kuno Suanyu mencibir dengan jijik. Jing Yan, Paman Bela Diri Pedang Langit lebih kuat dari yang kau kira. Dewa Kuno Suan Hao mencibir dengan bangga. Dia bisa melenyapkan kekuatan Dewa Kuno bergelar Jing Yan hanya dengan aura pedang surgawinya. Kekuatan yang luar biasa, Feng Tianji dan yang lainnya terkesiap kaget. Ekspresi Jing Yan serius, dia tidak yakin bisa mengalahkan lawan sekuat itu. Akan kutunjukkan kepadamu kekuatan seorang Dewa Kuno bergelar. 50 persen kekuatanku. Pedang Langit berjudul Dewa Kuno berkata dengan dingin. Dia menatap Jing Yan seolah-olah sedang melihat seekor semut. Saat dia berbicara, Pedang Langit berjudul Dewa Kuno membentuk jari-jari pedang dan menunjuk ke Dewa Kuno berjudul api pembersih. Tiba-tiba, pedang energi yang sangat ganas melesat keluar dengan kecepatan yang mengerikan. Penghalang itu muncul lagi. Feng Wuchen tiba-tiba mengerutkan kening saat dia merasakan aura penghalang yang lemah. Orang ini tampaknya sengaja menyegel aura dunia abadi kuno. Dia sama sekali tidak khawatir dunia abadi kuno akan hancur. Apa yang sedang dia coba lakukan? Feng Wuchen menebak. Apa? Ekspresi Jing Yan berubah. Dia segera menggunakan pedang esnya untuk menangkis. Selain itu, itu adalah reaksi naluriah. Ledakan. Berdengung-berdengung. Ketika pedang energi yang ganas itu bertabrakan, Dewa Kuno bergelar Jing Yan sekali lagi terlempar. Dia sama sekali tidak berdaya untuk melawan. Kekuatan yang luar biasa. Jing Yan terkejut. Darahnya bergejolak hebat, dan dia memuntahkan darah. Kekuatan dahsyat Tian Jian bergelar Dewa Kuno mampu menghancurkan Jing Yan. Pencapaian orang ini dalam dao pedang sangat tinggi. Sayangnya, dia terlalu sombong. Sulit baginya untuk memahami dao pedang tingkat tinggi, pikir Feng Wuchen. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Ekspresi Qiyuniu tampak muram saat dia berkata dengan cemas, kemampuan Tian Jian, sang Dewa Kuno, jauh di atas Jing Yan, sang Dewa Kuno. Penguasa abadi kuno Yan Chen mengangguk sedikit. Wajah tuannya dipenuhi kekhawatiran saat dia berkata, orang ini belum menggunakan kekuatan penuhnya. Hanya 50% dari kekuatannya sudah cukup untuk menekan Dewa Kuno yang bergelar. Mereka sama sekali tidak berada pada level yang sama. Jika kau punya kemampuan, silakan gunakan. Pedang langit berjudul Dewa Kuno berkata dengan arogan, sama sekali tidak menganggap serius Jing Yan. Seperti yang diharapkan dari kejeniusan pedang dao dari sekte mendalam pedang langit. Dia memang kuat. Jing Yan menyeringai dingin, lalu melambaikan tangannya. Setelah gerakannya, sebuah pedang panggu muncul di sekelilingnya. Ditambah dengan pedang es di tangannya, kini ia memiliki total lima pedang. Berdengung. Kehebatan Jing Yan dalam bertarung kembali meroket dengan gila-gilaan. Auranya menyebar dengan dahsyat, seakan-akan dapat menumbangkan gunung dan menjungkir balikkan lautan. Kelima pedangnya semuanya adalah pedang panggu bintang tujuh. Oh, fondasi Jing Yan tidak lemah. Kemampuan bertarungnya telah meningkat pesat. Feng Wuchen sedikit terkejut. Oh, pedang panggu tujuh bintang. Begitu banyak pedang panggu. Sepertinya kau memiliki beberapa pencapaian dalam dao pedang. Kemampuan bertarungmu telah meningkat pesat. Heaven Swat sedikit terkejut. Formasi pedang tai. Jing Yan berteriak dingin. Seketika, keempat pedang panggu meletus dengan kekuatan yang sangat dahsyat, mengembun menjadi formasi selebar beberapa zang di bawah kaki Jing Yan. Formasi pedang itu sangat kuat, memberikan kekuatan tak terbatas pada pedang es Jing Yan. Pedang es tai. Saat kekuatan pedang es mencapai puncaknya, Jing Yan meraung dan mengayunkan pedangnya. Desir. Berdengung. Pedang es sepanjang satu juta zang menembus udara. Dalam sekejap, seluruh kehampaan dibekukan oleh kekuatan es yang dahsyat dan mengerikan. Pemandangan itu luar biasa dan tak tertandingi keindahannya. Kekuatan pedang ini berada di luar imajinasi. Apakah ini kartu truf terkuatmu? Tanya Heaven Swat dingin. Ekspresinya tidak berubah sama sekali karena pedang ini. Perisai aura pedang surgawi, pedang langit berjudul Dewa Kuno berteriak dingin. Energi putih berkumpul sekali lagi, dan kali ini, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Ledakan. Engah. Berdengung. Energi pedang es yang sangat besar dan mengerikan itu bertabrakan tanpa ampun dengan perisai energi Heaven Swat. Ledakan. Jing Yan memuntahkan setegup darah. Ruang angkasa berguncang hebat, dan gletser yang tak terhitung jumlahnya jatuh. Bagaimana ini mungkin? Pedangku tidak dapat menghancurkan perisai energinya. Jing Yan sangat terkejut. Wajahnya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Bukan saja dia tidak dapat mematahkannya, tetapi dia juga terluka oleh perisai aura pedang surgawi yang ganas. Kekuatanmu memang jauh lebih kuat. Sayangnya, kau tidak bisa menghancurkan perisai aura pedang surgawi tingkat ke-6 ku. Kata Dewa Kuno bergelar pedang surgawi dengan dingin. Perisai aura pedang surgawi yang ganas dan mengerikan itu tidak rusak sama sekali. Perisai itu tidak melemah sama sekali. Perisai aura pedang surgawi telah meningkat beberapa kali lipat. Ini merepotkan. Dengan kekuatan Jing Yan, dia tidak bisa melakukan apapun padanya. Feng Wuchen mengerutkan kening. Dia khawatir. Jing Yan telah menggunakan seluruh tenaganya pada serangan sebelumnya, tetapi dia tidak dapat mematahkan perisai aura pedang surgawi tingkat ke-6 milik pedang surgawi berjudul Dewa Kuno. Pedang Langit berjudul perisai aura pedang langit Dewa Kuno sangat kuat. Serangan Jing Yan bahkan tidak bisa menggoyahkannya. Kata Xuan Ming Tiger dengan wajah penuh ketakutan. Para anggota Dragon Soul sangat gugup dan khawatir. Jing Yan bukan tandingan Dewa Kuno bergelar pedang langit. Sepertinya kemenangan terakhir adalah milik kita. Si Xuan Ming tersenyum. Dia akhirnya bisa tenang. Begitu Jing Yan mati, sudah waktunya bagi kita untuk menghancurkan jiwa naga. Mo Tianjun berkata dengan dingin. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Paman Guru, bunuh dia. Xuan Hao, yang bergelar Dewa Kuno, berkata dengan garang. Heaven Swat menatap Jing Yan dengan dingin dan berkata, Kau berada di samping Dewa Kuno bergelar dari alam pangu. Kau sebenarnya bekerja untuk seorang kultifator dari dunia abadi kuno. Kau merusak reputasi Dewa Kuno bergelar. Kamu mencari kematianmu sendiri dengan menindas anggota sekte misterius pedang surga. Aku, Dewa Kuno bergelar, akan membunuhmu hari ini. Berdengung. Berdengung. Saat dia berbicara, jari-jari pedang Dewa Kuno berjudul Pedang Langit bergerak. Pedang energi yang sangat ganas langsung mengembun di kehampaan. Ruang dunia abadi kuno bergetar hebat. Bahkan batas misterius mulai bergetar. Kekuatan Pedang Langit berjudul Dewa Kuno memang telah mencapai level Dewa Kuno berjudul merah. Jing Yan menatap pedang energi mengerikan divoid dengan kaget. Kau seharusnya bangga pada dirimu sendiri karena berani menantang Dewa Kuno bergelar. Berikan aku hidupmu. Pedang Langit berjudul Dewa Kuno berkata dengan arogan. Dia tiba-tiba mengayunkan jari-jari pedangnya. Pedang energi yang sangat mengerikan dan tak terhentikan itu menyerang Jing Yan dengan kekuatan yang dapat menghancurkan langit dan bumi. 3.400. Desir. Berdengung. Berdengung. Energi yang sangat dahsyat melesat keluar, membawa serta ledakan sonic yang memekakkan telinga. Tubuh Feng Wuchen dan yang lainnya yang menyaksikan pertempuran itu bergetar hebat. Huff. Pedang Paman Pedang Langit sudah cukup untuk membunuhnya. Dewa Kuno Suanyu mencibir dengan puas. Suan Hao, Dewa Kuno bergelar mencibir dengan nada mengejek. Jing Yan, Dewa Kuno bergelar, beristirahatlah dengan tenang. Ingatlah untuk tidak memprovokasi sekte misterius Pedang Langit di kehidupanmu selanjutnya. Jing Yan yang bergelar Dewa Kuno pasti akan mati. Yemo tersenyum puas. Kekuatan pedang ini jelas bukan sesuatu yang dapat dihalangi oleh Jing Yan yang bergelar Dewa Kuno, kata Si Suan Ming sambil tersenyum. Leluhur tua mimpi buruk iblis melirik Feng Wuchen dan mengerutkan kening. Mata anak ini tidak menunjukkan kepanikan atau kekhawatiran. Mungkinkah dia masih belum menyerah? Di sisi lain, Jian Chou, Qi Yutian, dan yang lainnya di pihak Dragon Soul sangat cemas dan panik. Aku tidak bisa menangkis pedang ini. Sepertinya aku benar-benar akan mati di dunia abadi kuno. Jing Yan yang bergelar Dewa Kuno mengerutkan kening. Dia tidak pernah merasakan bahaya yang begitu kuat selama bertahun-tahun. Feng Wuchen, Dewa Kuno ini telah melakukan yang terbaik. Jing Yan menyampaikan pesannya. Kau tidak akan melawan. Kemana perginya momentumu? Melihat Jing Yan tidak bergerak, Pedang Langit berjudul Dewa Kuno mencibir dan bertanya dengan arogan. Menantang Dewa Kuno bergelar ini, ini adalah. Akan tetapi, sebelum Pedang Langit bisa menyelesaikan perkataannya, dia diinterupsi oleh Feng Wuchen. Feng Wuchen berkata tanpa ekspresi, Kamu banyak bicara omong kosong. Perkataan Feng Wuchen yang tiba-tiba itu mengejutkan Dewa Kuno berjudul Pedang Langit dan yang lainnya. Apakah dia tidak tahu kekuatan mengerikan dari Dewa Kuno bergelar ungu? Feng Wuchen berani berbicara kepada Dewa Kuno bergelar Pedang Langit seperti itu. Apakah dia tidak ingin hidup lagi? Feng Wuchen, kamu punya nyali. Beraninya kau bersikap kasar pada paman Pedang Langit. Suan Hao, Dewa Kuno bergelar, berteriak dengan marah. Tatapan matanya yang tajam bagaikan seekor harimau yang menatap seekor kelinci. Feng Wuchen, kamu pasti sudah lelah hidup. Mau Kian Xiao juga berteriak dengan marah. Apakah Feng Wuchen gila? Dewa Kuno bergelar Jing Yan pasti akan mati, tetapi dia masih berani bersikap sombong. Si Tian Feng menatap Feng Wuchen seolah-olah dia sedang menatap orang bodoh. Bocah ini benar-benar berani menghina Dewa Kuno bergelar Pedang Langit. Feng Tianji menatap Feng Wuchen dengan tak percaya. Menghadapi Pedang Langit bergelar Dewa Kuno yang begitu mengerikan, siapa yang tidak takut? Siapa yang tidak ingin bersembunyi sejauh mungkin? Namun, Feng Wuchen telah berbicara kasar dan menghina Tianjian, Dewa Kuno bergelar. Nyalinya terlalu besar. Bocah, kau tahu dengan siapa kau bicara? Dewa Kuno bergelar Pedang Langit bertanya dengan dingin, matanya dipenuhi amarah. Bahkan ketika Jingyan menindas Dewa Kuno Suanyu dan yang lainnya, Dewa Kuno bergelar Pedang Langit tidak begitu marah. Sebagai Dewa Kuno bergelar yang kuat, mereka tidak bisa mentolerir ketidak hormatan dari yang lemah, apalagi penghinaan. Dia adalah paman bela dirimu, bukan pamanku. Lagipula, dia memang banyak bicara omong kosong. Feng Wuchen bahkan tidak menatapnya. Sosoknya terus berubah dan dia menyerang Jingyan. Siapa dirimu tidak ada hubungannya denganku? Mulutku adalah milikku. Aku bisa mengatakan apapun yang aku mau. Kau tidak bisa mengendalikanku. Feng Wuchen menjawab dengan dingin tanpa rasa takut. Tidak masuk akal. Beraninya kau meremehkanku. Pedang Langit berjudul Dewa Kuno mengamuk dan aura pembunuh yang mengerikan meledak. Saat Dewa Kuno berjudul Pedang Langit dan yang lainnya sedang marah, Feng Wuchen telah berubah dan muncul di hadapan Dewa Kuno berjudul Jingyan. Seolah-olah dia ingin secara pribadi memblokir pedang energi mengerikan dari Dewa Kuno berjudul Pedang Langit. Oh! Tria misterius dalam kegelapan itu menatap Feng Wuchen dengan heran dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang bocah ini coba lakukan. Apakah dia benar-benar berpikir dia bisa menghalangi kekuatan Pedang Langit? Bukan hanya lelaki misterius itu. Dewa Kuno bergelar Pedang Langit, Dewa Kuno bergelar Xuan Hao, Jian Chou, dan Dewa Kuno bergelar Jiwa Naga lainnya semuanya tercengang. Feng Wuchen memang sangat kuat. Namun, mustahil baginya untuk cukup kuat untuk menghalangi kekuatan Pedang Langit berjudul Dewa Kuno. Feng Wuchen. Dewa Kuno bergelar Jingyan menjadi pucat karena ketakutan. Jangan khawatir, Feng Wuchen tersenyum tipis dan mengulurkan telapak tangannya. Esensi pedang yang sangat mendominasi meledak. Apa, ekspresi Dewa Kuno bergelar Pedang Langit berubah drastis? Dia berkata dengan kaget, esensi pedang ini. Detik berikutnya, muncullah sebuah pemandangan yang membuat semua orang ketakutan. Telapak tangan Feng Wuchen yang terentang memadakan esensi pedang yang sangat mendominasi dan membentuk pusaran esensi pedang yang besar. Dia benar-benar menyerap pedang energi Dewa Kuno berjudul Pedang Langit. Tidak mungkin, ekspresi Dewa Kuno bergelar Pedang Langit berubah lagi. Dia ketakutan setengah mati. Bagaimana ini mungkin? Dia benar-benar menyerap kekuatan Master Paman Pedang Langit. Suan Hao yang bergelar Dewa Kuno tercengang. Wajah tuannya membatu. Bagaimana Feng Wuchen bisa menahan kekuatan Dewa Kuno bergelar? Apakah dia sudah bosan hidup? Leluhur mimpi buruk iblis dan yang lainnya membelalakkan mata mereka. Hati mereka bergetar. Ini, apa yang terjadi? Qiyu Tian dan yang lainnya tercengang. Mereka tidak bisa mempercayai mata mereka. Tuanku memiliki kekuatan luar biasa yang begitu mengerikan. Dia bahkan dapat menyerap kekuatan Dewa Kuno bergelar. Jian Chou gemetar hebat seolah-olah dia telah melihat hantu. Tuan Feng mampu menahan kekuatan sebesar itu. Qiyu Niu dan Yang Mulia Dewa Kuno Yan Chen tercengang. Mereka memeras otak tetapi tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Pemandangan ini sungguh tak terbayangkan bagi mereka. Mereka tidak dapat memahaminya. Feng Wu Chen tengah menyerap kekuatan pedang langit bergelar Dewa Kuno, Jing Yan bergelar Dewa Kuno tercengang. Memikirkan hal seperti itu bisa terjadi. Saya telah hidup selama jutaan tahun, dan ini adalah pertama kalinya saya melihat sesuatu seperti ini. Orang misterius dalam kegelapan itu juga terkejut. Itu adalah Dewa Kuno bergelar ungu, dan eksistensi puncak pada saat itu. Feng Wu Chen hanyalah seorang kultifator alam pangu. Bagaimana dia bisa menahan kekuatan seperti itu? Feng Wu Chen, yang tengah asyik menyerap kekuatan pedang energi itu, tampak tanpa ekspresi. Sebaliknya, seringai menghina muncul di wajahnya. Dalam waktu singkat, pedang energi pedang langit berjudul Dewa Kuno diserap sepenuhnya oleh Feng Wu Chen. Pedang akan menyerap. Pedang langit berjudul Dewa Kuno terkejut. Tidak mungkin salah. Pedang akan menyerap. Alam manifestasi niat pedang. Dia mengubah pedang energi Dewa Kuno bergelar ini menjadi pedang. Dia memahami level tertinggi dari jalur pedang. Dia dapat mengubah jalur pedang lawannya menjadi pedang sesuka hatinya. Apa berubah menjadi pedang? Bagaimana itu mungkin? Kekuatan yang sangat mengerikan. Bisakah Feng Wu Chen mengubahnya menjadi pedang? Lucu sekali. Bahkan monster pun tidak bisa melakukan itu, kan? Bagaimana tubuh dari dunia Abadi Kuno dapat menahan kekuatan Dewa Kuno bergelar dari alam pangu? Xuan Hao bergelar Dewa Kuno dan yang lainnya berseru kaget dan takut. Feng Wu Chen mencibir. Sepertinya pencapaianmu di jalur pedang lebih tinggi dari yang kukira. Kau tahu cara menyerap kekuatan pedang? Itu tidak mungkin. Orang-orang dari dunia Abadi Kuno tidak dapat memahami transformasi kehendak pedang. Bahkan para kaisar agung alam pangu tidak dapat memahaminya setelah berkultivasi selama jutaan atau bahkan puluhan juta tahun. Bagaimana kau bisa memahaminya? Dewa Kuno berjudul Pedang Langit berkata dengan kaget. Dia tidak bisa mempercayainya. Serangan ini tidak akan menggunakan kekuatan penuhmu, tapi sepertinya kau harus mengeluarkan banyak energi untuk menangkisnya. Feng Wu Chen mencibir. Tiba-tiba dia menekuk tangannya, dan pusaran pedang muncul lagi. Pedang energi yang telah dia serap tiba-tiba melesat keluar. Terima kasih telah menonton!